Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kok baru sih keren banget dah Halo guys welcome back to Mirosal channel jangan lupa eh kok jangan lupa subscribe jangan lupa enggak enggak belum jadi guys jadi di video kali ini kita mau sharing terkait tentang gimana sih cara masuk PTM prosesnya waktu itu kita kayak gimana karena kita masuk ke wind tuh jalurnya beda-beda ya tuh nah kita mau sharing ke kalian siapa tahu ada teman-teman atau adik-adik yang mau masuk win Jakarta juga gitu atau PTN yang lainnya selain win eh biar tahu gimana prosesnya gitu jadi tonton terus video ini dan jangan di skip ya tonton sampai habis guys hello guys welcome back to Minus Okses channel jangan lupa untuk like comment and subscribe thank you kalau aku waktu itu jalur mandiri lu apa jalur beasiswa beasiswa ya Nah kalau di win itu jalurnya itu aku ada banyak ya Pus kayak ada jalur PT sorry jalur mandiri UMPTKIN terus span PTKIN SBMPTN SBMPTN SNMPTN UMPTKIN udah udah lima ya sama jalur beasiswa ya jalur beasiswa ya kalau yang kakno pusniker kalau aku waktu itu lulusnya di jalur mandiri berarti ada 6 jalur kurang lebih kurang lebih yang untuk masuk win gitu dan itu pendaftarannya banyak loh Pus dari setiap jalur itu kayak aku aja nih bisa daftar 2 jalur loh betul sama Pus juga ya lu juga kalau itu di jalur beasiswa ya sama apa sama mandiri awalnya nah kan awalnya beda sudah masuk jadi ke mandiri itu bisa para win tuh jadi orang-orang bisa masuk ke semua jalur ya betul 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 dia saingannya itu jadi kayak lebih boom gitu loh banget aku aja ikutnya yang mandiri sama UMPTKIN tapi ente keterimanya di mandiri mandiri ya karena kalau UMPTKIN lebih ke jurusan agama-agama sih betul 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 lu gimana Pus daftarnya waktu itu waktu itu daftarnya online online kan ya linknya juga dikasih lagi sama temen yang dapet beasiswa juga yang dari almizan betul dari almizan oke kalau waktu itu aku nih Pus itu online daftarnya banyak orang juga dan pembayarannya kalau aku ada bayarnya Pus mandiri saat 300 300 mandiri WMPTK itu cuma 200 aja iya iya pokoknya gini Nufus itu jalurnya beasiswa dan itu daftarnya juga online dan gratis be pendaftaran nah itu enaknya kalau terus kan UMPTKIN juga daftar mandiri tuh kalau daftar mandiri itu UMPTKIN langsung ke sitau langsung ke kampus oh bayar juga bayarannya daftarnya plus bayarnya juga itu contoh itu mungkin emang ada dua ini dua cara kali ini iya 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 aja langsung oke oke kalau waktu itu aku kayaknya bayarnya di bank pas lagi di kebayaran rumah sodara oh gitu kalau pendaftarnya iya online kalau aku langsung iya oke 2015 sih udah lama banget ya iya iya jadi guys setiap tahun ada perubahan jalur pendaftaran gak sih iya sistemnya ya kayak gitu sih guys kalau aku itu karena ngerasa kayaknya oh PT itu susah banget gitu ya betul-betul banyak peminatnya gitu oh betul-betul bisa gak ya gitu ya Allah masa saingannya juga berat-berat kan iya jadi kayak udah aduh pesimis duluan sih gue nih gitu soalnya aktif banget kan nah karena sebelumnya aku kuliahnya udah di swasta kan tapi aku untuk memutuskan untuk berhenti di swasta aku tuh lagi di latang sama siro rangkas oh itu gitu lu baru tau ya? udah tau sepuluh oke berapa tahun udah? cuma sampai semester 1 mau naik ke semester 2 akhirnya gue kayak ngambil cuti gitu pus oh pantesan kita seangkatan oh iya iya ini kuliahnya iya 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 gitu gitu guys jadi kayak yaudah di swasta aku ngambil cuti dan ikut tes di UIN gitu ternyata di UIN lulus yaudah cutinya gak cuti lagi karena emang rezekinya disini kan iya rezekinya di UIN iya kamu nolak gitu kan nah kalau aku tuh sebelum masuk UIN eh sorry maksudnya mau ikut tes aku kan karena pesimis banget nih pus iya iya akhirnya aku kayak daftar les-les juga les masuk PTN kayak gitu cara-cara maksudnya cara agar lolos masuk PTN kayak gimana akhirnya aku ikut les pus disini kurang lebih 3 hari dan yang itu yang ngadain anak kormabi kormahasiswa bidik misi pus oh gitu iya iya banyak dapet info tentang bersesua bidik misi pus dan aku dapet juga disini bener-bener dari awal ya niat banget maksudnya kita mau rafter bidik misi iya iya karena deg-degan juga sih ya Allah takut galus iyalah saingan ketat gitu pasti harus mempersiapkan diribut iya gitu lah pokoknya lu nih pus persiapan mau masuk UIN lu apa aja pus lu juga gak tau ya soalnya dulu itu tahun 2015 bener-bener mau masuk kuliah kan UIN itu terakhir gitu pilihan terakhir oke awalnya bukan UIN ya awalnya bukan UIN jadi bener-bener gak ada persiapan sama sekali dan itu juga masuk maksudnya coba-coba biar siswa juga ya yaudah coba-coba aja gitu tuh tapi siapa tau masuk gitu ternyata alhamdulillah harusnya disini alhamdulillah masuk ya jadi ya gak ada persiapan apa-apa iya 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 tapi kayak otodidak belajar di rumah dong enggak iya sih belajar di it di it itu juga gak tau pokoknya emang gak sadar aja karena emang coba-coba doang kan ya oke oke ya ya lu dulu mingsan nah jadi tuh karena kalo aku aku sampe kayak beli bukunya coba aku SBMPTN kayak gitu cara muda belajar psikotest terus tapi sebelumnya selain UIN tuh emang mana lagi sih? maksudnya segitu niatnya kan oke oke persiapan ujian itu gak ada sih aku emang daftar ke UIN aja cuman kalo aku gak lulus di UIN aku niat untuk lanjutin kuliahku yang di ilatan sama si Ro itu pensan pensan itu maksudnya belajar bener-bener getol iya karena aku tuh sakit hatinya juga sih karena ada temen yang rendahin aku kayak gini gak bakal lulus lu mah di UIN lu emang susah PTN tuh tuh kayak ngerasa oh my god gua buktiin loh gua bisa lulus di UIN dan gua dapet beasiswa insyaallah gitu akhirnya yaudah gitu kalo kata Allah kun fayakun yaudah siapa sih yang gitu ya yang bisa nolak yang udah kebo lu apa Pus? lu apa Pus? gak lu dulu yaudah kalo aku nih ngerasa setelah tes tuh kayak iya sih plong cuman merasa lebih deg-degannya lebih berasa banget Pus kenapa tuh? karena apa ya ya Allah gua keterima gak ya keterima gak ya nah akhirnya pas pertama dapet pengumuman tuh yang pertama dibuka adalah UMPTKIN Pus pas dibuka ya Allah gak lolos lu sedih banget sih tinggal satu lagi gitu satu jalur yang harus aku nantikan gitu ya ya Allah itu iya ya bener-bener aduh terus sih khawatir sih iya khawatir nah nah kedua ada pengumuman kurang lebih satu minggu setelah dari UMPTKIN itu satu minggu atau dua minggu gitu ada jalur mandiri pengumuman kelulusan UIN Jakarta pas dibuka aku gak lulus coba Pus gimana? dimandiri sering aneh-aneh gak tau tapi tuh kali ini ternyata aku salah masukin nomor udah ya terus pas dibuka lagi baru aku loncat-loncatan terus kayak main karet sumpah udah kayak seneng banget gitu ya Allah usaha aku gitu ya Allah dari dua orang tua juga usaha aku yang getol di ciputan iyalah untuk nginep-nginep tapi lu konyol juga salah masukin nomor iya udah bikin gua dek-dekan kan ya Allah udah dari situ jaman-jamannya BBM tuh dulu iya aku kayak Apesatus Alhamdulillah kayak gitu-gitu akhirnya temen aku yang ledekin aku kayak seneng banget iyalah ngeliat terus kayaknya gak komen sih dia kalau misalkan lu sih perasaannya ya datar aja gak ngerti sih pokoknya karena emang jadi gini loh tes jalur beasiswa ini bener-bener awal banget awal jadi tes itu orang-orang sebelum tes mandiri sebelum tes apa namanya SBM PT bukan S6 PTN UMPTKIN itu bener-bener awal banget jalur beasiswa ini makanya kata kak Rufus ya udahlah coba-coba aja gitu jadi datar aja gitu tapi awalnya gak mau ke UIN enggak karena emang UIN itu pilihan terakhir pilihan terakhir pertama apa? makanya sebentar daftar beasiswa ini daftar mandiri juga oke khawatirnya beasiswa ini tuh gak keterima karena kan coba-coba juga iya kan gak serius belajar banget gitu akhirnya makan daftar jalur mandiri eh ujung-ujungnya jalur mandiri belum tes sebelum tes apa namanya ini pengumuman bah kenapa ini pengumuman aku pengetik 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 oke jadi 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 bisa 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 ini sebelum sebelum pelaksanaan tes jalur mandiri ya si tes beasiswa lu itu udah ada pengumuman ber duluan duluan pengumumannya keterima akhirnya udah males padahal udah bayar 300 ribu pendaftaran mandiri oh iya tapi akhirnya lu ikut tes tulis lagi? enggak lah gak ikut iya gak ikut soalnya kalo udah keterima ya udah ini cadangan gitu kan udah disitu cari lagi deh kampus-kampus lain jadi beasiswanya itu berbarangan saat lu mau masuk uwin testnya ya eh tes sorry daftar uwin sembari daftar beasiswa gitu ya daftar uwin sembari daftar beasiswa gitu ya daftar uwin sembari daftar beasiswa? enggak jadi beasiswa itu bener-bener jalurnya kan ada mandiri ada SBM PTN oh namanya jalur beasiswa beasiswa iya jalur beasiswa gitu oke oke jadi iya 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 jadi kalo udah lu sudah pasti dapet beasiswa betul kan kalo gua keterima dulu nih di uwin iya proses 3 bulan kalo kita udah belajar di uwin baru tuh ada info pendaftaran beasiswa bilik visi iya baru tuh gua ikut seleksi kayaknya iya iya berarti masuk dulu ya kalo dari aku sih yang pertama adalah niat niat kuliah kita dibenerin dulu mau jurusan apa terus intinya kuliah itu emang mau ngapain gitu kan nah kemudian adalah belajar karena saking banyaknya sainan kan karena sakingannya kan banyak dan ketat banget kan temen-temen jadi kita tuh harus kayak belajar dengan giat gitu iya bener ya kan intinya kayak proses tidak akan menghianati hasil kayak gitu kan betul 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 terus yang ketiga adalah minta doa dari orang tua karena doa orang tua adalah doa yang paling mustajab ya Kak iya terus juga apalagi ya ya belajar doa niat dan yang terakhir adalah nikmatin sih prosesnya kayak gitu betul betul udah sih dari aku kayak gitu kalau dari Kanupus nggak jauh beda sih sama dari Kamino itu ya yang penting mekerja keras gitu kan belajar karena memang kan masuk PTN itu nggak mudah ya karena saingan ketat juga oh puluhan ribu loh Kak wah itu sih bener-bener itu kan gila banget saingannya dan ya ratusan ribu yang masukin pokoknya nggak tahu lah berapa ratus ribu dan yang keterima kantan kita itu cuma 5 ribu Kak ya karena emang kalau PTN itu kan selektif banget iya iya kan gue aja nggak yang penerimaannya nah terus kalau misalkan emang mau ambil jurusan umum ya harus diketolin juga belajar dari apa sih di bidang umumnya gitu tapi kalau misalkan masuk ke bidang keagamaan ya bener-bener harus diketolin juga gitu ya tergantung kita ngambil jalur apa sih gitu kalau misalkan jalur UMPTKIN kan dia 70% agama iya binangnya keagamaan gitu 30% baru umum gitu tapi kalau misalkan mandiri dia bener-bener umumnya itu balance gitu umumnya 50% agama juga 50% soalnya pas aku tes UMPTKIN Kak soalnya itu adalah bahasa Arab loh kayak pelajaran bahasa Arab terus PAI juga terus ada psikotest juga kayak gitu sih lebih ke agama-agama kalau yang mandiri waktu itu aku kayaknya nggak ada bahasa Arabnya sih karena umum kan iya matematika aku ada coba ada pas mandiri aku iya lu shock banget gue nih sosum nggak sosum gitu nggak sih iya sosum masukin iya sosum masukin science eh nggak enggak enggak aku lupa sosum sih kayaknya kayaknya kayak IPS impa gitu ya pelajaran itu ya iya gitu loh aduh ya otawan umum ya mantep aku aja sampe niat-niatin ikut les gitu untuk ya biar lulus PTN iya sih bener berat juga oke kayak gitu aja sih teman-teman semoga adik-adik semuanya yang mau masuk PTN bisa keterima juga ya ya jadi itu ya jangan lupa juga untuk nikmatin prosesnya ya teman-teman dan oh ya jangan jangan berkecil hati kalau buat teman-teman yang sama keadaannya kayak aku kayak misalnya terbatas dengan ekonomi lah apalah karena banyak banget cara untuk bisa kuliah contohnya kayak mengikuti beasiswa gitu ada yang beasiswa saat SMA misalnya dari biasa itu direkomendasikan dari sekolah ya kalau misalnya itu yang SNMPTN tuh hasil? iya 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 bener-bener SNMPTN biasanya oh iya yang nilai rapot iya bener bisa nilai rapot kayak gitu kalau misalnya siswanya berprestasi di sekolah itu suka kadang direkomendasikan dari sekolah iya biasanya begitu ya ya jadi jangan berkecil hati anak desa juga bisa kok kuliah contohnya kita-kita gitu yang penting ada kemauan keras lalu kerja keras doa juga gitu ya semangat 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 ya guys oke sampai sini aja video kita teman-teman yang mau sharing atau kasih masukan saran intinya bisa langsung komen di bawah kita diskusi di kolom komentar aja ya guys oke jangan lupa untuk like, comment, and subscribe thank you for watching semoga video kita bermanfaat see you sub indo by broth3rmax